Halo, kembali lagi di channel Harit Nindu yang membahas banyak hal yang menarik disini. Mulai dari politik, gosip, kehidup, atau halal unik lainnya. GG rekaman sebuah video yang memperlihatkan seorang anak laki-laki sedang bergaya di depan sebuah kandang harimau di kebun binantang Dublin, Irlandia, nyaris diterkam oleh harimau di sana. Anak tersebut selamat karena kandang itu dibatasi oleh panel kaca yang kuat. Dikutip dari ndtv.com, video ini tersebar ketika ayah anak laki-laki itu mengunggah rekaman video yang diambilnya ke Twitter. Kejadian harimau mendadak menerkam puteranya terjadi pada 23 Desember 2019. Rob di Twitter menulis, putera saya telah menjadi menu di kebun binantang Dublin hari ini. Sean, putera Rob, berpose dengan membelakangi kandang harimau. Dari kaca tersebut, terlihat seekor harimau mendekati Sean. Namun, harimau itu berhenti sesaat ketika Sean menoleh ke belakang. Segera setelah Sean berpose lagi, harimau itu berlari ke arahnya namun terbentur dinding kaca tersebut. Melihat sikap harimau itu, Rob bisa terdengar dalam rekaman video itu meminta puteranya untuk tetap saja berpose. Rekaman video yang diunggah Rob itu sudah dibagikan lebih dari 10 ribu kali. Sebelumnya, beredar pula rekaman video harimau yang hendak menerkam tiga anak yang juga mengunjungi kebun binantang Dublin bersama keluarga mereka. Yang mengejutkan, kejadian ini juga sama-sama terjadi pada 23 Desember 2019. Paul Moran dalam rekaman video mengatakan pada putrinya dan dua keponakannya bahwa harimau yang di belakang mereka berjalan ke arah mereka. Ketiga anak itu sedang berpose membelakangi kandang harimau. Rian, salah satu keponakan Moran, tergejut ketika harimau itu menyerangnya namun terhalang oleh panel kaca. Terdengar suara Rian berkata, Oh Tuhan. Terima kasih telah menonton!